Intro Kota Bontang kembali dipilih menjadi tempat untuk melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN Mahasiswa Universitas Mula Warman atau Unmul Samarinda, Angkatan ke-44 Tahun 2018 Acara serah terima mahasiswa KKN ini berlangsung di Auditorium Taman Tiga Dimensi Kota Bontang, Kamis 5 Juli 2018 siang Sebanyak 177 mahasiswa diserahkan oleh Wakil Dekan Tiga Fakultas Kehutanan Unmul Samarinda, Syahril Yusuf, dan diterima langsung Wali Kota Bontang, Nini Murneni Ditandai dengan dilakukannya penandatanganan berita acara serah terima, turut hadir dalam acara ini Kepala Dinasosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Atau Dinsos P3M Bontang, Abdu Safa Muha, Camat, dan Lurah Sekota Bontang Wali Kota Bontang Nini Murneni menuturkan, terpilihnya kembali Bontang sebagai tempat praktek kuliah kerja nyata mahasiswa Unmul Merupakan suatu kehormatan bagi pemerintah Kota Bontang Kota Taman ini, kata Nini, selalu terbuka bagi universitas mana saja yang ingin melakukan KKN Orang nomor satu Kota Bontang ini berharap agar mahasiswa bisa bersosialisasi dengan baik Serta bisa memanfaatkan kesempatan dalam mengaplikasikan pendidikan yang telah diterima di bangku kuliah Kalau Bontang ini kan welcome saja pada siapapun universitas manapun yang ingin melakukan praktek kerja nyatanya Dan tentunya merupakan kehormatan buat pemerintah Kota Bontang ketika Unmul memilih Kota Bontang Sebagai salah satu kota untuk praktek kuliah kerja nyatanya mahasiswa Unmul Tentu ini merupakan poin bahwa kita layak untuk mahasiswa itu melakukan aplikasi implementasinya Kuliah yang didapat dengan praktek yang ada disesuaikan mungkin dengan kurikulumnya Jadi saya sih senang saja, bersepulsa saja, mudah-mudahan mahasiswa KKN juga bisa bersosialisasi dengan baik Bisa bagaimana membaur dengan masyarakat dengan baik Karena ini ujian pertama ketika mereka harus jadi sajana nantinya Sementara itu, Wakil Dekan Tiga Fakultas Kehutanan Unmul Samerinda Syahril Yusuf berpesan kepada para mahasiswa untuk beradaptasi dengan masyarakat Bontang Ya itu pesannya saja buat adik-adik bahwa artinya kan ini berada di tempat yang baru nih Harus menghormati kebiasaan-kebiasaan orang yang ada disini Karena kalau itu tidak dilakukan artinya programnya tidak bisa jalan gitu Jadi harus itu dulu yang dia masukin dulu disitu, bisa beradaptasi dengan masyarakat disitu Baru program itu disosialisasikan, itu baru bisa berjalan dengan baik Diketahui, ke-177 mahasiswa tersebut dibagi menjadi dua kelompok Dan akan disebar di 15 kelurahan dan tiga kecamatan di Bontang Mereka akan melaksanakan KKN selama 55 hari ke depan Dari Bontang, Kalimantan Timur, Ex-Poskal Tim melaporkan Terima kasih sudah menonton!